assalamualaikum salam sehat bro kembali lagi kita bahas TP4056 yang menjadi pertanyaan waktu itu minus baterai ditukar dengan minus output apakah bahaya sebetulnya ini tidak bahaya hanya saja salah salahnya dimana jadi bila ini kalian tukar artinya fungsi DW01 sudah tidak berfungsi jadi tujuan rangkaian itu setelah saya diberitahu bahwa untuk penerimaan solarcell pada saat input menggunakan solarcell maka pada output lampu akan mati jadi hanya deteksi solarcell jadi rangkaian itu menurut saya tidak salah-salah benar saya tidak bilang salah tapi cuma kemungkinan salah paham oke bila kalian ingin membuat proteksi solarcell kalian jangan rubah-rubah tapi memang ada rangkaian tambahan ini juga sudah saya coba-coba saya gambar saja saya sudah buat jadi saya gambar perjadinya saja bro agar kalian lebih memahami jadi ini modul TP4056 disini ada inputnya positif ini ini dari solarcell solarcell yang maksimum 6 volt kemudian ini TP4056 ini ada positif baterai di sini ada negatif baterai dan negatif oke untuk baterainya bisa kalian pasang berapa saja paralel terserah kalian kemudian bebannya jadi ini saran saya saja bila kalian ingin mendeteksi solarcell lebih baik kalian yang paling mudah kalian tambah dengan relay saja jadi kalian tambah relay saya gambar disini saja relaynya jadi ini terserah bila ini negatif jadi ingat harus tambah di sini saja ini negatif kemudian ini positif kemudian yang untuk contoh yang harus dibuat lampu jadi ini normally close normally open yang kita ambil anggap saja positifnya jadi positifnya lari ke fix relay kemudian lampu HPL ini negatifnya pahamnya bro jadi antara negatifnya dipisah jadi antara negatif baterai dengan negatif beban PM ini menggunakan 5 volt kenapa ini paling aman karena nanti kita coba pada saat tegangan dan berapa relay akan on jadi saat menurut saya sangat aman atau kalian menggunakan saya ulang lagi menggunakan MOSFET Hai bila kalian menggunakan MOSFET jadi saya menggunakan IRF Z44 ini ground terlihat terlihat loh terlalu tinggi saya kemudian ini HPL nya ini ada resistor pembatas harus ini masuk positif saya langsung saja dahulu positifnya Oke seperti ini kemudian agar ini on saya beri resistor di gate jadi ini gate drain dan source beri yang nilai resistor besar 100 kg saja kemudian untuk meng-offkannya kita ambil dari LED saat charger LED saat charger itu red jadi dari pin benar-benar dari pin 7 jadi yang kalian ambil dari pin 7 yang kalian suntik disini karena ngambil agar MOSFETnya mati jadi dari pin 7 atau red LED red saya tulis red saja kalian tambah dioda masuk ke tidak perlu R langsung saja ke gate ini kalian bisa menggunakan satu n 4148 bebas ke inputnya solar cell paham ya bro ini sudah saya buat kalian lihat ini sudah saya buat jadi nanti misalkan ini input solar cell kemudian sorry ini salah ini diodanya hadapnya ke sana jadi anodanya disini katodanya disini seperti ini masuk gate pin-pinnya GDS jadi GDS GD d-nya masuk HPL ini rr untuk airnya bisa kalian hitung sendiri kalian ingin berapa tapi saya sarankan jangan lebih dari 200 miliampere untuk satu word contohnya jadi karena ini tegangan maksimum 4,2 kita hitung di tegangan maksimum jadi R sama dengan tegangan maksimum VCC 4,2 volt 4,2 dikurang tegangan tegangan ini sekitar 0,4 tegangan VDS pada saat on dibagi 200 miliampere Oke kalau kalian ingin tahu saya hitung dahulu dibagi 0,2 didapat 19 Ohm ini 19 Ohm dan ini dayanya cukup tinggi jadi untuk menghitung daya PR sama dengan V kali I karena ini R jadi I kuadrat dikali R sama dengan innya 0,2 kuadrat dikali 19 Ohm oke tinggal dikali 0,2 saja didapat sekitar 0,8 Watt artinya ini mendekati 1 Watt oke seperti contoh ini jadi bila 1 Watt saya menggunakan R1 per 4 Watt agar mendapatkan R1 Watt R1 per 4 Watt kita kita paralel 4 buah paham ya Bro 4 piece dan nilai R nya yang harusnya 19 Ohm kalian kali 4 jadi kira-kira 80 Ohm ini kira-kira saja Bro dan disini saya menggunakan 82 kalau tidak salah 4 buah terlihat ya Bro saya saya paralel 4 buah jadi tergantung kalian bisa kalian desain Oke kita coba saja Oh ya kita coba dahulu yang menggunakan relay kenapa yang paling gampang dengan cara menggunakan relay seperti ini kita lihat saya sudah berikan contohnya juga ini rangkaiannya untuk mencoba rangkaian relay ini kalian perhatikan ini saya buat seperti ini fix relay nya mendapat positif jadi saya gambar disini saja artinya diodanya arahnya ke sana sini dan ini negatifnya kami Bro jadi negatif ini nanti ini normally close sorry ini normal open kalian pasang resistor baru LED ini positif sorry salah lagi saya arahnya ke sini positif seperti ini saja ini input positif saya menggunakan satu kilo jadi pada saat mendapat tegangan cukup untuk mengaktifkan relay 5 volt maka ini akan on positif ke ground oke kita coba saja ini tegangannya saya kalian lihat ini tegangannya sudah cukup saya kecilkan dulu misalkan ini solar cell kalian dengarkan atau lihat lednya apakah sudah on masih off kemudian kita coba naikkan misalkan ini solar cell pada tegangan berapa relay ini akan bekerja ya pada tegangan sekitar 2,86 relay sudah bekerja jadi pada saat kena sinar dia sudah mengaktifkan relay paham ya Bro cara kerja rangkaian ini sangat mudah jadi pada saat ada solar cell atau terang maka beban akan putus jadi tinggal kalian balik-balik saja karena ini normally close normally on jadi ini tidak saya buat yang saya buat yang menggunakan mosfet oke saya contohkan saja yang menggunakan mosfet eh saya menggunakan charger saja saya menggunakan input charger saja misalkan solar cell terlihat bro atau tidak usah kalian lihat arusnya oke saya coba nyalakan langsung nyala kalian lihat bila diberi tegangan misalkan ini solar cell dia akan off paham ya Bro oke saya coba matikan kalian lihat tegangan inputnya saya coba matikan dia langsung on saya nyalakan matikan ya mantap bukan ingat Bro kalian harus menggunakan solar cell maksimum 6V karena modul ini akan rusak bila menggunakan tegangan di atas 6V oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terima kasih telah menonton